hai oke teman-teman kembali lagi di channel merpatiku ya ini anak yakusen yang silver ya udah saya ganti betina ini udah giring temen-temen ya harusnya sih udah cukup keket ya ntar kita lihat terus ini kalau nggak hujan kita akan coba review terbangnya seperti apa temen-temen ya kita akan main burung di sawah kan ya dekat rumah Rian jadi di sebelah timur temen-temen ya sebelah timur dari rumah saya jaraknya kurang lebih sekitar kayaknya 400 meteran kurang lebih ntar kita coba bawa ke sawah ya kita tes terbangin jauh itu seperti apa ya jadi kita tes balap ini udah giring sisa bulu piyiknya tinggal tiga temen-temen ini cuaca disini lagi mendung ini sekitar jam setengah satu siangnya kita coba panasin dulu ya kirinya keket atau enggak dari kemarin ini giringnya itu masih bekur ya kita coba panasin dulu kita coba lihat eh ini bukan sama betina yang lama ya betina yang lama itu warnanya kelabu polos kalau ini kelabu agak enggak kenapa sih oke nanti karennya diangkat dari bawah langsung ikut nih tadi kelihatan jelas ya oke okeон lagi he oke hee ini jantannya di pegangin susah banget nih kirinya keket eh eh kayaknya udah keket Ini jantan yang dipegang besar banget Harusnya keket ini tentu ya Kita akan coba terbangin di sawah Cuma ini badannya masih berat banget Masih berat banget buat terbang Kelihatan, terus postur tubuhnya juga merpatinya kan besar Harusnya si keket ya Saya juga udah penasaran banget pengen lihat terbangnya Seperti apa ya Sebelumnya belum saya terbangin Ini perdana akan saya tes terbangin Tes balap ya Ini kita bawa ke pesawakan Karena disana biar terbangnya bisa lebih jauh Kalau dirumah kan paling cuma 25 meter Kalau disana kan bisa sampai 50 meter Oke kita langsung aja berangkat Ntar kita juga ngajak Rian ya Karena kita ngelewatin rumah Rian Ya siapa tau dia di rumah Kita ajakin main merpati di sawah Oke kita berangkat aja Let's go Oke temen temen Sekarang saya udah nyampe di sawah ya Ini lagi nungguin Rian lagi dijemput sama adik saya Ini saya cuma bawa satu pasang ya Karena yang gini satu pasang Pihikan Yakusen Ini pertama kali kita akan coba lihat Terbangnya seperti apa ini Ini buatan siapa ini ya Karena ini di pesawahan Terus ada lapangan juga Malah dibikinin Tuh ada benderanya Terus ini ada bantalnya juga Saya juga baru tau dari Rian Ya karena sekarang kan lagi musim virus corona Jadi gak bisa ngumpul rame-rame main burung di lapak Ini buat khusus ngelatih merpati nih Karena di lapak udah gak bisa main burung Tuh ya Ada benderanya ada bantalnya Ini pesawahan tuh Merbanginya cukup jauh sampai sana temen temen Ini jalan ya jalan kemasuk ke kampung Ntar kita nunggu Rian kita akan tes terbangin gitu ya Adik saya udah dateng nih Wow banyak banget pak Tiga coy Kirin semua gak? Kirin Mantap Kamu bawa berapa bro? Ini cuma satu pasang nih Kita akan coba tes terbangin Saya udah penasaran banget Soalnya ini baru giring ini Perdana Ya sebenarnya sih gak perdana Soalnya dengan betina baru ini Betina baru coy Mantik coy Tuh Ini masih bingung nih Kalau tadi dirumah sudah sempet giring Agak cukup keket Cuma Nyampe sini Malu-malu gitu kan Oke kita Kita taruh dulu sebentar ya Biar merpatinya Tahu lokasi dulu Takutnya ntar diterbangin Malah Terbang kemana-mana Soalnya kan burung saya baru kesini Adaptasi dulu Iya Adaptasi lingkungan dulu Tuh ada temennya Oke Malu-malu pak Besar banget nih burung Tadi sudah dimandikin Kok kotor aja Ini yang bikin siapa pak ini pak? Ini pantalan saya sama buluk Terus ini Anak-anak sawan sama buluk Yang tiangnya Miming CS Masih agak malu-malu Masih agak malu-malu Setiap sore Name Dari jam 2 Biasanya Ini jam segini udah mendumbang Biasanya panas Ini udah Ngerbangnya udah nyampe mana pak? Nyampe Nentok Nyampe perkampungan Kok malah grimis Ini grimis gimana pak? Ngiup dulu? Iya Aduh Oke temen-temen Jadi ini grimis ya Kita akan nyampe dulu ntar di Di Rumahan warga Karena ini grimis Jadi Videonya Saya stok dulu Oke Cuma ini mau gede atau enggak ini pak? Layak Layak Gimana ini? Lanjutin aja gak apa-apa Sundungnya kan gak Ini grimis ini Tuh Tonton bisa denger ya Suara Murug Petir Tuh Tuh Kaket banget Tuh Bagus Tembaranya di rumah kamu Coy Tuh Hujan Hujan atau enggak Hujan pak Iya Tuh Sebelah Barat sana Udah hujan nih Aduh Kacau Ini Kalau bener-bener hujan gede Kita nyampe dulu ya Oke Ini hujannya nge-prank Hujan Mau hujan Mau enggak Mau hujan Ya kita Sebelum hujan Kita langsung Coba aja Daripada penasaran Ya kan Daripada penasaran Kita langsung Coba aja Di pegang Dipegang Susah ya pak Pergi colak Eh Masih berat banget Badarnya Sudah berapa kiringan Coy Dua Ini ganti betina tuh Hujan lagi tuh Prank ini Cat-catin Cuma hujan ini Ini enggak nge-prank nih Hujannya ini Bener-bener hujan Temen-temen ya Temen-temen bisa lihat nih Lian nerbanginya Sampai hujan-hujanan Ini belum Paham temen-temen Mungkin Terlalu jauh ya Sekali lagi Jangan jauh dulu pak Ini hujan Gimana nih pak Ngaup dulu tuh Gimana pak Ya sampai sini Sampai sini ya Ini bantalnya Terlalu Cempit pak Ini ngiup dulu temen-temen Ini bener-bener hujan nih Ya Kasian merpatinya Baru giring Malah kena air hujan Besoknya bisa enggak giring Gitu ya Karena ini Pihikan juga Oke Ini Kita bawa ke pinggir dulu Ini udah sah nih Tadi Hujan Enggak hujan Gitu Prank Gimana pak Gimana pak Gimana pak Gimana pak Oke temen-temen Kita ngiup dulu Di warung nih Sambil ngopi ya Bro Ngopi bro Es Es Waduh Ini hujan-hujan malah Es Kalau saya kopi ya Ini adik saya Gimana bro Ya Kopi es Saya kopi aja Kopi Ini hujan temen-temen Ya barunya sampai ya Malah hujan gitu kan Ini kalau Hujannya enggak reda-reda Gimana Pasti reda Cuma ini hujannya Kayaknya bakalan yang Awet gitu ya Langgung Langgung Soalnya Hujannya Kecil enggak Gede enggak Tapi Kalau kita main burung Pasak temen-temen Jadi kita nunggu dulu Agak sedikit reda ya Kalau enggak reda ya Kita pulang Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Ini karena bendera depan agak nutupin, kita coba lepas dulu ya. Kita lepas dulu. Ini lepas dulu nggak apa-apa, Pak? Boleh, boleh. Boleh agak nutupin. Masih bingung. Masih bingung. 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 Cuma ini terbangnya masih agak bingung. Ampir aja nggak nyampe, Tunggu. Ampir aja nggak nyampe, Tunggu. Kita coba istirahat dulu sebentar temen-temen ya. Tadi nerbangnya udah mentok sampe lapangan ya. Udah mentok lapangan. Naik lagi ntar di pesawahan, pesawahan terus. Kita istirahatin dulu ya. Makanya juga udah cukup capek. Tadi ngelatihnya agak sedikit terburu-buru karena takutnya hujan temen-temen ya. Jadi nerbangnya kayak merpati udah pernah dibawa kesini. Padahal belum ya. Ngasal gitu ya. Jauh langsung jauh. Padahal kalau ngelatih piyikan itu biasanya satu tempat dulu gitu ya. Kalau udah bener-bener nuju atau terbangnya bener baru kita agak mungk. Kalau ini takutnya hujan. Jadi kita langsung jauh-jauh-jauh. Ngep-ngep-an. Ngep-ngep-an. Eh, 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 eh. Eh, eh. Saka. Eh. Eh. head haiойти hai 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 Selamat menikmati Uuuu Enchya Hei 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.